Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Rosita dan Miss Kalis Hari ini kita berdua akan mempelaktekan nih bagaimana cara memasak makanan yang sehat, enak dan bisa dijual Yuk kita ikuti Bahan-bahannya mudah banget loh teman-teman, yang pertama siapkan mie yang sudah direbus kedua daun bawang yang sudah dipotong ketiga telur yang keempat tahu jangan lupa juga berikan garam dan droiko secukupnya ya langkah-langkahnya mudah banget teman-teman, pertama tahunya dihaluskan terlebih dahulu ya setelah tahunya halus kita masukkan bahan yang kedua yaitu daun bawang nah dicampurkan ya teman-teman sampai rata agar rasanya makin mantap teman-teman boleh menambahkan garam garam dan roiko secukupnya ya jangan terlalu banyak setelah dimasukkan roiko dan garam secukupnya teman-teman mengaduk kembali tahu, daun bawang yang sudah dicampur setelah teraduk rata kita masukkan telur ya teman-teman nah diaduk kembali hingga semuanya rata tahu, garam, roiko telur dan daun bawangnya setelah tercampur rata kita pakai mie rebus ya teman-teman jadi tahunya kita ambil disesuaikan ya boleh kecil boleh sedang boleh besar sesuai dengan kesukaan nah jangan lupa sebelum kita memasak harus mencuci tangan dulu ya supaya tetap bersih dan higienis nah tahu yang sudah di lingkar dibuat lingkaran teman-teman bisa menggulungnya dengan mie yang sudah kita rebus di awal tada jadilah tahu keriting nah kita buat sebanyak-banyaknya ya sesuai dengan yang ingin kita jual wah luar biasa ya teman-teman mudah kan nah bagian terpentingnya ya teman-teman pertama teman-teman harus panaskan dulu minyaknya apinya juga tidak boleh terlalu besar ya pada tahap ini teman-teman boleh meminta bantuan ayah dan bunda jangan sendiri ya kalau belum bisa nah kalau dirasa sudah cukup panas teman-teman boleh memasukkan satu persatu tahu keriting yang sudah kita buat tadi wah luar biasa ya teman-teman wuhuu nah kalau sudah dirasa kering kita boleh membaliknya ingat ya boleh meminta bantuan ayah dan bunda di rumah untuk membalik tahu keritingnya pelan-pelan ya teman-teman apinya sangat panas kalau sudah jadi kita pelating yuk nah bisa dirapihkan ya teman-teman supaya lebih cantik wah gimana teman-teman tertarik untuk mencoba di rumah jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan sebelum dan sesudah kita memasak wah enak kan teman-teman setelah mencoba di rumah ya tadaa sudah jadi wah sekarang kita coba jual yuk ke daerah lingkungan sekolah nah kita akan coba dulu ke admin nih halo budesi terima kasih ya sudah membeli wah kita coba lagi ke kelas yang lain nah teman-teman juga bisa nih mencoba di rumah menjual ke teman ke tetangga ke saudara atau ke adik kakak teman-teman nah jangan lupa juga kita gunakan adab jual beli ya semangat teman-teman semangat menebar manfaat selamat mencoba Terima kasih telah menonton!